Halo anak-anak, kita jumpa lagi di acara Impact Kids. Gimana kabar kalian? Suka cita? Sehat? Puji Tuhan. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang drone. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan dan berkat Tuhan kepada kami sepanjang malam dan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Bahkan kami boleh merayakan hari ulang tahunmu Tuhan Yesus pada tanggal 25 Desember. Terima kasih Engkau sudah hadir ke dunia dan menyelamatkan kami. Dan karena itu, kami mau belajar kembali akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Belajar tentang bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat belajar firman Tuhan dengan baik. Dan kami percaya dengan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini dan berkati kami. Selama-lama Tuhan Yesus Kristus sampai kembali beruntung. Amin. Anak-anak, siapa yang di sini suka main drone? Apa itu drone? Drone itu pesawat tanpa awak. Pesawat tanpa awak biasanya sih ada berbagai macam jenisnya ya. Yaitu berbagai macam jenis drone. Ada drone yang buat racing, buat balapan. Ada drone yang buat landscaping, pemataan. Kita lihat naik drone-nya ke atas seperti apa. Lihat situasinya, pemandangan seperti apa. Ada juga drone buat perang. Ya. Jadi, dronenya itu dilengkapi dengan boom. Dengan senjata-senjata. Ya. Supaya mengurangi korban manusia. Ya. Dari si awak pesawatnya itu. Nah. Pagi ini, Om Edy akan bicara tentang Drone yang landscaping. Landscaping. Jadi, si drone itu memetakkan tentang suasana seperti apa gitu. Pegunungan atau lautan. Seperti apa. Pemandangannya luas sekali. Ya. Om Edy suka lihat ya. Di TV apa. Wah. Bagus sekali ya. Pemandangannya pakai drone. Wah. Bagus sekali. Luar biasa ciptaan Tuhan itu. Tapi. Ya. Itu hanya dalam bentuk Gambar. Itu hanya dalam bentuk Film. Ya. Akan beda Merasakannya pada saat kita Betul-betul hadir di situ. Contohnya ya. Waktu kita melihat Film Dengan menggunakan drone Pemandangan Di Gunung Bromo Itu beda sekali Pada saat kita Hadir langsung Di Gunung Bromo nya. Ya. Di sana luar biasa sekali ya. Bagaimana kita merasakan Suasana yang real Yang sebenarnya Dibandingkan kita lihat Di TV saja. Di sana begitu lihat Kita merasakan Suasana dinginnya Suasana Teriknya matahari Ya. Luar biasa Pemandangannya Lebih indah Ya. Dibandingkan Saat kita melihat drone Demikian juga Dengan firman kita Pagi hari ini Ya. Kita akan belajar Dari Masmur 148 Ayat 1 Dan 13 Ya. Yuk kita buka Alkitabnya ya. Masmur 148 Ayat 1 Dan 13 Ya. Komedi bacainya. Judulnya Langit dan bumi Pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan Di sorga Pujilah dia Di tempat Tinggi Biarlah semuanya Menguji-muji Tuhan Sebab Hanya Namanya Yang tinggi Luhur Keagungannya Mengatasi Bumi Dan Langit Ya. Anak-anak Pada saat Kita merasakan Kehadiran Tuhan Dalam Diri kita Itu Kita akan Dapat Memuji Tuhan Begitu luar Biasanya Pemeliharaan Tuhan Begitu Luar Biasanya Pertolongan Tuhan Kepada hidup Kita Melalui Banyak sekali Ciptaannya Kita akan Luar biasa Merasakan Kehadiran Tuhan Dibandingkan Kita cuman Mendengar Mendengar Katanya 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 Ya. Dibandingkan Dengan pada saat Kita merasakan Betapa Tuhan Menolong kita Betapa Tuhan Memelihara kita Betapa Kita merasakan Kehadiran Tuhan Ya. Dalam diri kita Damai Sejahtera Ya. Suka Cita Dan kita Akan Secara Otomatis Kita akan Memuji Nama Tuhan Ya. Demikian juga Pada saat Om Edi Naik ke puncak Bromo Begitu melihat Keindahannya Tanpa Sadar Ya. Hati kita Memuji Tuhan Luar biasa Tuhan Ciptaan Luar biasa Indahnya Luar biasa Tuhan Kasih 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 Kesempatan Buat Kami Untuk Melihat Keindahan Pemandangan Ini Anak-anak Ya. Mari Kita Belajar Terus Kebenaran Firman Tuhan Mari Kita Terus Merasakan Kehadiran Tuhan Yang Sudah Tuhan Berikan Kepada Kita Semua Sepanjang Tahun 2021 Ini Yang Sampai Dengan Saat Ini Kita Ada Di Penghujung Tahun Ini Begitu Luar Biasanya Tuhan Dan Kita Dapat Memuji Tuhan Yang Begitu Luar Biasa Memelihara Kita Kanak-anak Yuk Kita Berdoa Tuhan Yesus Yang Baik Terima Kasih Tuhan Kami Boleh Belajar Kembali Akan Kebenaran Firman Tuhan Kami Boleh Merasakan Kehadiran Yang Luar Biasa Penyertaan Yang Luar Biasa Kepada Kami Sepanjang Tahun 2021 Hingga Pada Saat Kami Ada Di Penghujung Tahun 2021 Terima Kasih Tuhan Kami Dapat Merasakan Kehadiran Bukan Hanya Katanya Bukan Hanya Kami Melihat Dari Film-film Dari Seperti Drone Tapi Kami Betul-betul Merasakannya Kehadiran Betul-betul Merasakan Hadirat Tuhan Oleh karena Itu Kami Sangat Bersyukur Bahwa Engkau Hadir Kau Mahal Hadir Dalam Kehidupan Kami Dan Menolong Kami Sepanjang Tahun 2021 Oleh 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 Itu Tuhan Kami Menyerahkan Tahun 2022 Dalam Tangannya Biarlah Engkau Yang Menuntun Terus Kami Biarlah Engkau Yang Terus Menopang Kami Bahkan Menggedong Kami Melewati Tahun Tahun Yang Akan Datang Terima Kasih Tuhan Yesus Kami Menyerahkan Semuanya Ini Dalam Tangannya Saja Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Kembali Berdoa Dan Amin Kanak Sekarang Ada Di Tanggal 29 Desember Sebentar Lagi Akhir Tahun Dan Kita Merayakan Menyambut Tahun Baru 2022 Tetap Sehat Tetap Semangat Tuhan Memberkati Dah Impact Kids